Ya tadi korelasi Antara akidah dengan sejarah Akidah itu dasar, landasan, sekaligus tujuan Yang harus dicapai, sejarah lah tempat Bagaimana kita membangun akidah sendiri Jadi bayangkan kalau misalnya Seseorang pada saat yang bersamaan Ingin membangun akidah tawhid Tapi tidak berada dalam alur sejarah Al-Hak Tentu tidak akan pernah sampai kepada Tujuan daripada akidah itu sendiri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Umatan TV Din yang satu untuk dunia yang bersatu Kembali hadir di media Ikhwan wal akhwat sekalian Saudara-saudaraku Yang selalu berbahagia Dan tentunya selalu bersyukur Kepada Allah SWT Karena akan nikmat-nikmat yang Allah Karuniakan kepada kita Dan terutama adalah Nikmat iman dan keislaman Serta nikmat kesehatan Yang ini harus selalu kita jaga Dan kita buktikan Kesyukuran kita Kita jadikan untuk selalu beribadah Kepada Allah SWT Dan saat ini pula Kita harus selalu berselawat dan bersalam Kepada junjungan kita Rasulullah SAW Dan keluarganya Para sahabat-sahabatnya Dan juga tentunya Kepada kita semua Sebagai pengikutnya Yang istiqomah mudah-mudahan Hingga akhir kehidupan kita Amin Ya Rabbal Alamin Baik Sahabat-sahabatku sekalian Umatuan TV Kali ini Kita akan membahas Sesuatu yang sangat Penting Substansi Pokoknya Penting banget Dalam kehidupan kita Namun Sepertinya Ini jarang dibahas Di kesempatan-kesempatan Di tempat yang lain Maka Kesempatan ini Allah takdirkan Buat kita Untuk bisa kita Komunikasikan kepada Sahabat-sahabat sekalian Umatan TV Yakni Tentang Akhidah sejarah Nah kan Akhidah sejarah Biasanya Kita selalu membahasakan Akhidah itu dihubungkan dengan Ahlak Di pelajaran-pelajaran sekolah Itu selalu udah kita terima Apalagi saya dulu Dan sahabat-sahabat sekalian Akhidah ahlak Juga dihubungkan dengan Akhidah syariah Tapi Saat ini kita akan membahas Akhidah sejarah Nah Kesempatan ini Tentunya kita Akan diperjelaskan Oleh salah satu Narasumber kami Yaitu Al-Muqarram Ustaz Ahmad Badi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Walaikumsalam Kali siapapun Kayaknya selalu cerah Insya Allah Harus selalu cerah Dan ceria Alhamdulillah Mudah-mudahan Keceriaan ini Akan kita rasakan Sampai di surga Amin Amin Dan keluarga Dan setelah-setelah kita Nah Ustaz Mohon penjelasannya Kaitan Hal-hal yang berkaitan Dengan akhidah Sejarah Tapi tidak terpisah Ini sesuatu yang Terhubung Tapi Penjelasan secara Realnya Sehingga kita bisa memahami Bahwa ini adalah sesuatu yang Sangat penting Dan ini harus Teraplikasi dalam kehidupan kita Tepatah Ustaz Terima kasih banyak Terima kasih Ustaz Hasan Alhamdulillah Walau, 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 quwwat, illa, billah Amin Syilu Allah, ilai, illallah Syilu, anna Muhammad, anna basuhu, anna Nabiya ba'dah Allahumma salli wa salli Bari karimu rasidu Muhammadin Wa ala risuh Bi hajamin Abu-ba'dah Ya Jadi memang Saat ini Kalau mendengar Akhidah Sejarah Memang akan terdengar asing Karena Yang pertama Tidak akan ditemukan mungkin Atau belum ada di literatur-literatur Yang kita baca Akhidah dan sejarah ini Disatukan atau dihubungkan Padahal ini dua Ada dua kalimat Penting yaitu akhidah dan Sejarah Keduanya sangat mendasar Sangat penting Maka tentu Tidak sulit sebetulnya untuk menghubungkannya Toh ketika Berbicara akhidah Akhidah kan Yang kita pahami Adalah dasar Dan sekaligus Tujuan dalam kehidupan kita ini Artinya Kalau ini dasar, tujuan Menjadi fondasi, menjadi bingkai Maka aspek apapun Harus didasari atau dilandasi Atau dibingkai Atau terhubung dengan Akhidah itu sendiri Termasuk dalamnya adalah Sejarah Sejarah Moneter Perjuangan Sejarah Perjuangan Atau sejarah bangsa Atau seperti Judul Apa Buku sejarah yang dikarang oleh Ahmad Mahasiswa Negara kan Api Sejarah Api Sejarah Artinya Kita menangkap bahwa Bagaimana Semangat Perjuangan Atau letupan-letupan Atau Apa namanya Ya api Sebagai simbol Semangat mungkin Atau Simbol Revolusioner Seperti itu Dalam konteks Sejarah Jadi Artinya bisa Merelasi Atau bisa terhubung Dengan Apapun juga Nah terhadap bahwa Akhidah dan sejarah ini Berhubungan Ya sudah Barang tentu ya Karena memang Tadi bahwa Akhidah adalah Merupakan Dasar Kemudian Tujuan Dalam kehidupan itu Sedangkan sejarah Adalah Wadah Atau tempat Bagaimana Akhidah tadi Dibangun Ya Karena Ketika berbicara akhidah Misalnya Berbicara akhidah Adalah sesuatu yang Harus dibangun Secara Bertahap Berproses Dari A Sampai Z Begitu Atau dari tahap Yang paling mendasar Dari keyakinan Dari keimanan Yang berdasar Sampai kepada Keinginan yang Sempurna Atau paripurna Begitu juga sejarah Perjalanan sejarah kan Memang Tidak Apa namanya Tidak Serta-merta Seperti kita pahami Semua mahpun bahwa Ketika berbicara sejarah itu adalah Proses bagaimana Suatu Katakan tujuan Cita-cita Keinginan Itu dibangun Idealisme itu Diproses Sehingga Tercapai Sesuai dengan Visi dan misi Dan sebagainya Sebagaimana Akar Kata Atau asal kata Dari sejarah Sajar Ya sejarah Berproses kan Sajar itu Dari benih Sampai Kemudian Buah Berbuah Sehingga Perjalanan sejarah itu Adalah identik Atau tempat Akhidat itu sendiri Dibangun Nah Dimana Pemirsa TV yang dirahmatik Allah SWT Kita sudah Sama-sama Mahfum bahwa Ketika berbicara Katakanlah Sejarah Suatu bangsa Satu kaum Misalnya Kaum Atau bangsa Dimanapun Dalam perjalanan Bangsanya Kaumnya itu Ingin melakukan Satu Perubahan Gak ada Satu bangsa pun Dengan tatanan Seperti apapun Yang tidak ingin Melakukan perubahan Selalu semuanya Ingin bahwa Hari ini Jauh lebih baik Daripada Sebelumnya Sebelumnya Dan hari esok Jauh lebih baik Daripada Hari ini Terus seperti itu Nah Hanya kemudian Persoalannya Ya Apa alat perubahan itu Yang merubah itu Ya Yang menggerakkan Ya ibarat Kendaraan kan Ada motornya Ada mesinnya Ada supirnya Ada Apa namanya Bodinya Atau casingnya Begitu kan Ada jalannya juga Ada jalannya juga Semua itu kan satu Yang tidak bisa dipisahkan Antara satu aspek Dengan yang lainnya Harus menjadi satu kesatuan Yang bersinergi Ya Bahwa Betapapun ada Supir yang Canggih Yang hebat Begitu Atau kendaraan Dengan bodi yang mulus Yang Bentuk yang indah Jalanannya Tanpa ada mesin Tidak ada arti semua Cuman Kelihatan besitnya Iya Betul Tidak berfungsi Tidak berfungsi Atau Ya punya salah satu dari bagian itu Tidak ada Maka tidak akan jadi satu Kesatuan Yang akan mengantarkan Kepada tujuan tadi Itu perubahan-perubahan tadi Mungkin sekilas itu Iya Luar biasa nih Ustaz Iya Kalau kita bahas lebih jauh Butuh waktu lama Bisa Bisa 3 hari 3 malu Ustaz bisa mungkin Kita yang gak bisa Nah Kalau bicara akhir Ustaz Selalu dihubungkan Akhidah itu ada Akhidah Tauhid Dan Akhidah Syiri Iya Nah sejarah juga Berarti ada juga Sejarah yang baik Ada sejarah yang buruk Nah apakah sejarah yang baik Dan buruk itu Di Karena pengaruh Dari Akhidahnya itu Atau Saat ingin menunjukkan Akhidah yang Sejarah yang baik Maka harus dia Dauduhului dengan Akhidah yang Tauhid Atau Akhidah yang baik Gimana Ustaz Oh iya Kan memang Begini Kalau kita kembali Kepada Akar Dari kalimat Syajaroh itu kan Iya Dari Bahasa Arab Bahasa Quran lah Syajaroh Surat Ibrahim Surat Ibrahim ya Ayat 24 sampai 27 Ya Ya itu juga sering dihubungkan Dengan Akhidah juga Ayatnya itu kan Iya Itu juga sering dihubungkan Dengan akhidah Betul Karena memang tadi Korelasi akhidah Dengan sejarah itu kan Proses Bertahap Nah Syajaroh pun demikian Sebetulnya Iya Ketika Bericara ada Syajaroh Toibah Ada Syajaroh Khobisa Berarti ada Sejarah Yang Hak Ada sejarah Al-Batim Masih-masih akan Menempuh Ya Sejarahnya Masing-masing Sesuai dengan Sesuai dengan Tracknya Sesuai dengan Alur dari sejarahnya Sendiri Satu salah lain Tidak akan Tumpang tindi Ya Satu salah lain Itu akan Berjalan masing-masing Tetapi Hakikatnya Saling mempengaruhi Nah dimana tuh Pengaruhi Ya Pengaruhi kan Karena memang Ketika berbicara Tadi cita-cita Idealisme Perubahan-perubahan Landasan Ingin berubahnya Itu semua kan Berangkat dari Aspek Yang Sama-sama berbeda Landasannya berbeda Tujuannya berbeda Dan mungkin Caranya juga Berbeda Walaupun sama-sama Berjual Sama-sama Katanya ingin Melakukan perubahan Perubahan Atau sama-sama ingin Apa namanya Memperoleh Kebaikan Tetapi Mungkin Terminologi Baik Atau kebaikan ini Ini yang mungkin Berbeda Berbeda dari Landasannya Berbeda dari Tujuannya Berbeda dari Cara Menempuh atau Mencapai tujuan Itu sendiri Nah Lebih konkret nih Ustaz Tadi Ustaz Sampaikan salah satu Contohnya Sejarah Moneter Sejarah Perjuangan Mungkin juga Sejarah-sejarah Nabi Bisa gak Ustaz Berikan contoh Baik Nabi Maupun yang Sahabat-sahabat Umatan TV Biar Oh ini loh Apakah sejarah Nabi Atau sejarah Kalau kita Lihatkan Perjalanan sejarah Ada Nabi Adam Ada lawannya Iblis Kalau ada Nabi Musa Fir'aun Nabi Muhammad Ada Abu Jahal Nah Bisakah begitu Atau langsung Berikan contohnya Ya Pertama begini Pandangan Seseorang Terhadap Sejarah itu Sangat Dipengaruhi oleh Pandangan Tentang akhidah Dan Pandangan Tentang akhidah Sangat Berpengaruh Bagaimana Dia Menjalani Sejarahnya itu Sendiri Sederhananya Begini Ketika berbicara Sejarah Asal Usul Manusia Ini kita Coba sedikit Supaya Bisa Dicernalah Katakan Sejarah Asal Usul Manusia Darwin Dengan Dasar Berpikir Materialis Bahwa Segala Sesuatu itu Sesuatu Yang harus Bisa Diterima Dicernah Oleh Oleh Paca Indra Paca Indra Berbentuk Material Sehingga Ketika Dia menyimpulkan Asal Usul Manusia Dia tidak Melihat Sesuatu Yang lain Di luar Materi Yang ada Yang ada Inilah Disimpulkan bahwa Manusia Berasal dari Proses Apa Namanya Yang ada Dari alam Semesta ini Kemudian Melakukan Proses Tum Berkembang Secara Evolusi Nah itu Apa Namanya Lihat Sejarah Manusia Atau Misalnya Ketika Tadi Kita hubungkan Dengan Sejarah Moneter Perubahan Apapun Ada Peristiwa Apapun Atau Ada Momentum Momentum Apapun Selalu Dikaitkan Dengan Moneter Gitu Karena Memang Tadi Cara Pandangnya Adalah Cara Pandang Sejarah Moneter Atau Kebudayaan Kemudian Demikian Nah lain-lain Ketika Bicara Misalnya Sejarah Tadi Sejarah Para Nabi Jelas Bahkan Bicara Sejarah Nabi Kan Jelas Alurnya Dari Mana Sumbernya Apa Misi Para Nabi Itu Sendiri Seperti Apa Pola Perjuangan Perjalanan Para Nabi Dan Seterusnya Nah Berarti Ketika Sejarah Itu Tidak Dihubungkan Dengan Sejarah Nabi Tidak Ada Tidak Ada Korelasinya Tidak Ada Apa Namanya Ya Hubungan Ataupun Benang Merah Dengan Sejarah Nabi Ya Tentu Akan Kehilangan Arah Dari Akar Sejarah Perjalanan Manusia Itu Sendiri Terkait Dengan Dari Mana Untuk Apa Mau Bagaimana Ya 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 Kan Kalau Silah Nabi Majelas Betul Dari mana Sumbernya Dari mana Salusulnya Ketika keluar dari Kerangka Sejarah ini Ya Ini akan Kehilangan Arah Sejarah Sulit Untuk Menentukan Menjalani Dengan Baik Dan Benar Ya 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 Jadi Sahabat Umatan TV Saudara-saudaraku Dimana Saja Antum Radha Tentunya Ini Sesuatu Yang Baru Artinya Saat Sejarah Ini Diperjuangkan Berarti Dia harus Jawahi Dari Landasannya Ya Gini Ustaz Ada Yang Dulu Saya sering Dengar Sejarah Pitung Pitung Kalau Kata Rakyat Yang Mendukungnya Itu Pahlawan Tapi Kalau Kata Company Ya Belanda Ini Selaku Provokator Penjahat Maling Penjahat Dan segala-galanya Yang ada Di Nah Jadi Paradigmanya Itu Berkait dengan Apa Pola Pikirnya Apakah Karena Akidahnya Apa Gimana Ya Itu Sebetulnya Karena Begini Pandang Yang Berbeda Sama Ketika Misalnya Rasulullah Di Mata Kapir Kayak Kurais Saat itu Kan Karena Memang Yang Berkuasa Atau Yang Memiliki Otoritas Hukum Politik Dan Sebagainya Itu Adalah Orang Mekah Kurais Mekah Penguasa Mekah Sehingga Dan Apalagi Memang Yang dilakukan Rasulullah Ini Dianggap Merugikan Mereka Atau Bahkan Apa Namanya Berpotensi Untuk Meruntuhkan Kekuasaan Mekah Kurais Sehingga Apapun Dilakukan Tidak Bahkan Jangankan Yang buruk Yang baik Sekalipun Pada Akhirnya Itu Dianggap Sesuatu Yang Degradasi Contohnya Misalnya Asalnya Dianggap Al-Amin Kemudian Sesuatu Yang Degradasi Apapun Rasulullah Sesuatu Yang Salah Bahkan Dicari-cari Kesalahannya Menurut Sudut Pandang Dia Yang Berkuasa Jadi Memang Tidak Bisa Dilepaskan Dari Cara Pandang Sejarah Al-Hak Dan Al-Batil Sehingga Kita bicara itu Kita Mau berdiri Di Sejarah Yang mana Sejarah Al-Hak Atau Sejarah Al-Batil Itu sendiri Karena Ketika Kita Berdiri Sejarah Al-Hak Maka Kita Akan Melihat Atau Mengukur Menilai Yang Lain Di Luar Al-Hak Itu Adalah Batil Sebaliknya Seperti Itu Sebagaimana Misalnya Ya Filosofi Asabul Kafi Seperti Itu Menurut Orang Yang Di Luar Goa Mereka Adalah Orang Yang Ya Tertidur Atau Sesuatu Orang Asing Tapi Sebaliknya Mereka Di Dalam Ini Menganggap Keluar Adalah Orang Asing Asing Menurut Akhidah Karena Begitu Mereka Keluar Ternyata Sudah Berbeda Situasi Kondisi Politik Ekonomi Sosial Budaya Itu Semua Berbeda Tidak Seperti Yang Mereka Alami Sya Allah Nanti Kita Bahas Tentang Khusus Untuk Kaitan Dengan Akhidat Sejarah Ini Langsung Biar Detail Tapi Karena Kita Sekarang Bahas Akhidat Sejarah Nah Lantas Ini Kaitan Dengan Setiap Pribadi Kita Jangan Sampai Pemahaman Pemahaman Yang Kita Pahami Itu Hanya Sebatas Istilah Kerennya Intelektual Pemahaman Intelektual Akal Nah Saat Kita Bicara Islam Kan Harus Teraplikasi Nah Bagaimana Aplikasi Setiap Diri Kita Kaitan Dengan Akhidat Sejarah Iya Jadi Begini Bahwa Tadi Ketika Berbicara Akhidat Dengan Sejarah Yang Pertama Adalah Memang Kita Harus Memastikan Atau Menemukan Katakan Sejarah Al-Hak Sebagai Bagaimana Sejarah Kebenaran Itu Dijalankan Diproses Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam San Uswah Kita Ya Sehingga Tahapan Demi tahapan Proses Dari proses Sejarah Itu Sama Artinya Tahapan Dan Proses Akhidah Yang dilakukan Rasulullah Sallam Seperti misalnya Begini Ketika Rasulullah Terusir Dari Mekah Ya Dalam tanda petik Terusir Mekah Itu Seperti Terjadi Kemerosotan Sepertinya Sepertinya Karena Terusirlah Ya Katakan Terusirlah Begitu Kan Tidak Bisa Lagi Ya Katakan Bersaing Di Mekah Tetapi Dalam Konteks Akhidah Seperti itu Peningkatan Karena itu Bagian Tahapan Tahapan Terusirlahi Terusirlahi Peningkatan Nanti Kita Bahas Fakta-fakta Peningkatan Itu sendiri Bahwa Itu bukan Bukan Kemerosotan Atau Terusir Atau Ya Memang Faktanya Tertindas Tapi Dalam Sektor Akhidah Itu Sedang Melalui Peningkatan Wah Luar biasa Jadi Pertama-pertama Kita harus Memahami Atau Menemukan Akhidah Atau Sejarah Yang Benar Seperti Apa Baru Kemudian Ya Tentu Kita Harus Menyesuaikan Atau Memproses Akhidah Kita Sesuai Dengan Tahapan Tahapan Yang Dijalankan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Karena Ketika Kita Tidak Memahami Ya Alur Sejarah Misalnya Dari Mana Ya Kan Kita Memulainya Misalnya Akhidah Dari Aspek Mana Kita Membangun Akhidah Seperti Apa Kita Membangunnya Dan Seterusnya Ditesuaikan Dengan Tahapan Sejarah Itu Sendiri Sejarah Rasulullah Iya Tentunya Rasulullah Rasulullah Kemudian Mau Kemana Tujuannya Lebih Jauhnya Kemudian Sudah Sejauh Mana Sejarah Itu Sendiri Yang Dimana Tentu Kita Menyesuaikan Dengan Perjalanan Sejarah Itu Sendiri Karena Tanpa Itu Kita Akan Kehilangan Arah Kita Akan Keliru Dalam Aplikasikan Akhidah Kita Akan Salah Dalam Menerapkan Syariah Karena Tidak Relevan Atau Tidak Sesuai Dengan Perjalanan Sejarah Itu Sendiri Jadi Harus Ada Ya Tadi Korelasi Antara Akhidah Dengan Sejarah Akhidah Itu Dasar Landasan Sekaligus Tujuan Yang Harus Dicapai Sejarah Tempat Bagaimana Kita Membangun Akhidah Sendiri Jadi Bayangkan Kalau Misalnya Seseorang Pada saat Yang Bersamaan Ingin Membangun Akhidah Tauhid Tapi Tidak Berada Dalam Alur Sejarah Al-Hak Tentu Tentu Tidak 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 Sampai Kepada Tujuan Daripada Akhidah Itu Sendiri Bayangkan Dulu Bayangin Coba Seperti Apa Jadi Artinya Tidak Matching Ingin Membangun Akhidah Tapi pada Saat Dia bersama Dia berada Pada Alur Sejarah Yang salah Berarti Harus Sinkron Tadi Harus Sinkron Sehingga Kita harus Benar-benar Memahami Sejarah Yang menjadi Alat ukurnya Yang menjadi Contohnya Adalah Rasulullah Sallallahu Wajannya Rasulullah Tahapan Proses Itu adalah Merupakan Ya usbah Buat kita Bingkai Yang gak Bisa Kita Apa Namanya Kita Tawar Bingkai Yang gak Bisa kita Rubah Karena Itulah Jalan kita Untuk Mendapatkan Ridho Dan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Sepanjang Pada Bingkai Dan koridor Uswar Rasulullah Sallallahu Tapi gini Ustaz Itu kan Nabi Kalau kita Kan Apa Si Gitu Jadi seakan-akan Tidak Mungkin Gitu Karena Dikondisikan Dengan kita Apalagi Yang Jaman nabi Kan Beda Dengan Kondisi Kita Dengan Teknologi Dengan Apalagi Tantangan Yang Ada Justru Begini Jadi Begini Jadi Justru Karena Itulah Kalau Nabi Dalam Persepsi Yang harus Kita ikuti Adalah Apa Namanya Katakan Budayanya Kebiasaannya Atau Kulturnya Itu Gak 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 Ada Yang Sama Ya Zamannya Berbeda Kulturnya Berbeda Bangsenya Berbeda Yang Yang Bisa Sama Universal Itu Adalah Metodenya Caranya Karena Metode Itu juga Secara Umum Adalah Metode Lakukan Oleh Para Nabi Nabi Sebelumnya Yang Tidak Kami Pernah Lekang Oleh Jaman Itu yang Sangat Mungkin Untuk Kita Ikuti Atau Kita Uswahi Sementara Misalnya Dalam Masih Budaya Beda Budaya Berpakaian Aja Orang Arab Dan Kita Beda Gak Mungkin Kita Apa Namanya Gamis Unta Kan Begitu Dan Sebaginya Memang Bukan Budaya Indonesia Atau Budaya Bangsa Lain Yang Memang Tidak Sama Dengan Budaya Arab Tapi Dalam Aspek Uswah Ini Dia Universal Siapapun Bisa Mengikuti Metodenya Caranya Bukan Dalam Aspek Yang Tadi Nah Tahapan Tahap Ini Kalau Mengikuti Tahap Kita Kepada Nabi Yang Menjadi Sumber Contoh Bagaimana Kita Menjalankan Sejarah Ini Membangun Sejarah Ini Dengan Akhida Yang Benar Akhida Mengikuti Kepada Sebagaimana Akhida Taut Sebagaimana Rasulullah Para sahabat Tahapannya Itu Startnya Gimana Dari Start Terus Apa Kepanjaman Pertanyaan saya Dari Start Terus Begini Sampai Kepada Rasulullah Sampai Menjalankan Jawabannya Sepanjang Tapi Memang Paling tidak Begini Jelas Terus Memberikan Sinyal Menak Seperti Dalam Hadis Numan Bin Bashir Bahwa Bagaimanapun Kita Tidak Bisa Keluar Dari Metode Tadi Disebut Dengan Minhajin Alan Nubuah Karena Ketika Tidak Kembali Kepada Minhajin Alan Nubuah Maka Konsekuensinya Adalah Berarti Menggunakan Manhat Selain Nabi Manhat Selain Nabi Kita Hari ini Harus Konsekuen Berupaya Mengembalikan Cara Tujuan Metode Kita Dengan Cara Dan Metode Rasulullah S.A.W Tahapan-tahap Saya kira Sudah Cukup Gamblang Dalam Sejarah Bisa Diperjelas Tadi Hadis Yang disampaikan Oleh Sahabat Nabi Nuban Bin Basir Gimana Kita Redaksinya Biar Mitra Saudara-saudaraku Ini semua Sudah Jelas Bahwa Perjalanan Sejarah Sebagaimana Tadi Sesuai Dengan Hadis Itu Ya Hadisnya Cukup Panjang Secara Ini Saya Juga Kurang Hafal Tapi Ini Populer Insya Allah Bahwa Ketarsul Takun Nubu Fikum Jadi Periode Perjalanan Umat Islam Ya Umat Islam Maksudnya Umat Rasulullah Itu Diawali Dari Periode Nubuah Ya Nah Setelah Nubuah Ini Sampai Pada Akhir Nubuah Jadi Ada Awal Ada Akhirnya Gitu Itu Akan Masuk Periode Baru Seperti Dengan Khilafah Ala Min Hajin Nubuah Khilafah Khilafahan Tetap Menggunakan Metode Atau Masih Ada Kaitan Dengan Nabi Nubuah Periode Kedua Karena Ini Akan Berlangsung Sampai Allah Kemudian Mengangkatnya Atau Selesai Masa Itu Dan Banyak Sebetulnya Hadir Asya Menjelaskan Bagaimana Periode Itu Sendiri Memang Ada 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 Masanya Ada Awal Ada Akhirnya Seperti Misalnya Rasulullah Mengatakan Al-Khilafah Tumimba'adi Salah Sunnah Sanatan Kekhilafahan Sesudah Kota Rasulullah Itu Itu Hanya 30 tahun Para Ulama Menghitung Dari Abu Bakar Usman Sampai Ali Lengkapi Dengan Masa Hasan Itu Genap 30 tahun Kekhilafahan Artinya Setelah Itu Bukan Lagi Khilafah Bin Hajin Nubuah Tapi Masa Periode Sebut dengan Mulkan Raja Dan Mulkan Adon Dan Mulkan Jabliatan Selesai Pasca 2 Masa ini Akan Kembali Kepada Khilafah Alah Minhajin Nubuah Jadi Berarti Kita harus Kembali Kepada Metode Atau Cara Yang ditempuh Rasulullah Sallallahu Dalam Membangun Akhidah Di Proses Melalui Proses Sejarah Sehingga Ketika Berbicara Tadi Harus Ada Benang Merah Antara Akhidah Dengan Sejarah Itu Segini Alhamdulillah Kita Terbatasan Laku Insyaallah Nanti Kesempatan Yang lain Mudah-mudahan Allah Takdirkan Kita dalam Keadaan Sehat Biar 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 Memberikan Penjelasan Secara Renci Yang Jelas Sahabat-sahabatku Sekalian Umatan TV Dimana Saja Antum Prada Setiap Kita Haruslah Menjadi Para Pelaku Sejarah Bukan Penonton Kalau Penonton Berasa Lebih Pinter Pas Menjalankan Kita Semua Adalah Bagian Daripada Pelaksana Sejarah Maka Bagi Kita Buktikan Dengan Tentunya Sesuai Dengan Apa Yang Dijalankan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Ringkasnya Secara Aplikasi Biar Kita Bisa Menjadi Pelaku Sejarah Ringkasnya Setiap Kita Adalah Pelaku Sejarah Dengan Selalu Baca Buku Sejarah Nabi Apakah Ada Yang Belang Naji Tadi Belang Bahwa Setiap Kita Adalah Pelaku Sejarah Hanya Tadi Sejarah Apa Yang Mau Kita Lakani Sejarah Al-Hak Sejarah Al-Batil Sejarah Para Nabi Para Sahabat Tabin Atau Di luar Itu Nah Kalau Kita Bicara Sejarah Al-Hak Sejarah Nabi Para Tabin Sudah Jelas Apa Mereka Lakukan Apa Konsekuensi Yang Harus Mereka Terima Jadi Mengukurnya Gampang Mengukurnya Adalah Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Hari Ini Apa Kita Kerjakan Hari Ini Harus Seperti Apa Yang Mereka Lakukan Khususnya Rasulullah S.W. Simple Sebetulnya Mau Berada Sejarah Karena Setiap Kita Dalam Pelaku Sejarah Sebagaimana Halnya Setiap Orang Itu Memiliki Akidah Tapi Saya Tertarik Ada Konsekuensi Itu kan Berarti Tidak Semudah Kayaknya Tapi Mohon maaf Kita Waktunya Sudah Insya Allah Kita Bahkan Lain Jadi Tentang Bagaimana Konsekuensi Sejarah Orang Yang Berakidah Tauhid Dalam Pelaksanaan Kehidupan Kita Baik Sahabatku Para Womotan TV Dimana Saya Antum Berada Sangat Menarik Ini Apa Yang Disampaikan Oleh Guru Kita Akidah Sejarah Tapi Ternyata Pembahasan Ini Kita Nggak Bisa Sampai Tuntas Karena Ternyata Memang Saat Kita Membahas Ilmu Itu Aduh Begitu Nyaman Begitu Enak Makanya Wajarlah Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Mengingatkan Kepada Kita Sebaik Baik Kalian Belajar Quran Dan Mengajarkannya Aduh Rupanya Indah Sekali Memang Apa yang Disampaikan Rasulullah Sallallahu Semoga Semoga Kita Semua Sebagai Pelaku Pelaku Sejarah Yang Tentunya Dengan Sejarah Dengan Akidah Tauhid Sejarah Dengan Sejarah Al-Hak Justru Jangan Sampai Masuk Kepada Kebatilan Begitu Amin Langsung Saja Kepada Sahabat Sahabatku Matan TV Semoga Kita Semua Insyaallah Dapat Mengikuti Kegiatan Kegiatan Aktivitas Aktivitas Yang Lainnya Yang Tentunya Semoga Itu Bernilai Ibadah Bernilai Amal Soleh Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Semoga Channel TV Ini Dapat Bermanfaat Buat Kita Semua Dan Semoga Ini Akan Selalu Dalam Kadaan Rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mari Kita Akhiri Dengan Sama-sama Berdoa Kepada Allah Dengan Doa Ke Farah Al-Majlis Subhanahu Allahumma Dari kami yang bertugas Semua maaf atas segala kehilapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum